Kata-kata sakti cewek yang jangan gampang dipercaya. Tapi sebelumnya, supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya. Sekarang juga ya! Buat para cowok, wajib nih memahami beberapa kalimat sakti dari para kaum hawa. Meskipun ya, gue tau ini lumayan sulit buat kalian. Hmm, memang ada aja ya yang bisa dibahas dari makhluk Tuhan yang satu ini. Banyak cowok beranggapan kalau terkadang cewek itu gak mau ngomong terus terang dan lebih memilih buat ngungkapin apa yang mereka mau dengan segudang kode kata-kata yang gak bisa dimengerti cowok. Beberapa diantaranya adalah sikap dan kalimat yang sering mereka lontarkan yang sejatinya sangat jauh dari arti sebenarnya atau punya maksud lain yang berbeda. Gak heran ya kalau cowok tuh suka bilang kalau cewek itu terkadang susah dimengerti. Hmm, gak semua cewek kayak gitu sih, tapi kebanyakan iya mungkin. Nah, siap-siap mulus ya nanggepinnya. Biar kalian gak salah paham lagi, langsung aja. Here we go! Yang pertama, maaf ya kamu terlalu baik buat aku. Kalau lo nembak cewek terus dapet jawaban yang kayak gini, hmm, jawaban yang cukup singkat, simple, dan nyakitin. Gue sebagai cewek sendiri pun bingung gitu kalau ada cewek yang ngomong kayak gini. Kayak seolah-olah lo tuh too good to be true gitu. Terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Yang gue bingung, apakah lo harus jadi garong dulu, jadi penjahat, kriminal gitu buat dapetin dia? Karena kan dia bilangnya lo terlalu baik tuh buat dia, ya kan? Masa iya sih lo jawab? Maaf ya aku janji, aku bakalan berusaha untuk jadi lebih jahat sama kamu. Heran aku tuh. Tidak tengin cowok baik-baik kok yang gak mau. Malah lebih suka dan mengagumi cowok yang nakal-nakal. Bad boy atau F-boy kali ya. Entah apa yang merasukimu, entah apa yang ada di dalam pikiran cewek tersebut ya. Gak apa-apa, diterima aja. Eh tapi justru seharusnya kalau kamu dapet jawaban kayak gitu, maaf ya aku gak bisa terima kamu soalnya kamu terlalu baik buat aku. Di sewaktu kamu nembak cewek, seharusnya kamu bersyukur loh. Kenapa? Masih mending dia bilangnya kayak gitu. Coba kalau misalkan dia ngomongnya, Maaf ya kamu terlalu burik dan jelek buat aku. Hayo, mendingan mana? Yang kedua, aku gak apa-apa. Nah ini paling legendaris nih. Di saat lo tanya ke doi, Sayang kamu kenapa sih? Kok tumben kamu diem aja? Terus doi jawab, Gak apa-apa. Bam! Kalian para cowok pastinya tahu dong, Kalau gak apa-apa yang dimaksudkan di sini, Biasanya sebenarnya punya arti yang sebaliknya. Yang berarti kalau sebenarnya itu ada apa-apa di balik kata yang diucapkan. Contoh misalkan mungkin dia bilang gak apa-apa. Padahal dalam hati dia tuh lagi cemburu, Dia lagi marah, Kesel, Sedih, Betek, Ngambek, Dan sebagainya. Nah, jadi buat kaum Adam, Kalau seandainya cewek lo atau gebetan lo ditanya, Kamu kenapa diem aja? Terus dia jawab, Gak apa-apa. Aku gak apa-apa. Gak apa-apa kok. Ada baiknya, Jangan langsung dipercaya. Kamu harus coba mikir keras buat nebak maksud yang sebenarnya dibalik ucapan, Aku gak apa-apa. Karena doi berharap lo bisa tahu isi hatinya tanpa harus dikasih tahu. Dan si cewek akan tambah makin bete karena dia anggap kamunya gak peka. So, selamat menebak-nebak ya. Lumayan loh guys, hadiahnya dapet piring. Dilanjut yang ketiga, Aku yang salah. Aku. Biasanya nih, kalimat ini akan refleks keluar dari mulut cewek, Kalau lagi ngambek ataupun bertengkar sama cowoknya. Iya udah, aku yang salah. Kamu yang bener. Kamu emang gak pernah bisa ngertiin aku. Kamu tuh gak peka. Padahal mah, gak tahu siapa yang salah, siapa yang bener. Pokoknya, ujung-ujungnya si cowok lah yang akan berinisiatif untuk meminta maaf duluan. Padahal mah, bisa aja ya bukan si cowoknya yang salah. Gak heran, kalian sering ngomong. Memang cewek itu selalu benar dan gak pernah salah. Yang entah dari mana datangnya itu kata-kata dan siapa oknum yang pertama kali mencetuskannya. Tapi padahal, gak juga kok guys. Yang keempat, terserah. Satu kata, sejuta makna. Kalian cowok-cowok pasti udah sering banget dong ngedenger kata-kata ini dari kaum hawa. Kata terserah paling sering diucapin, terutama saat-saat lagi marahan atau lagi ngambek sama cowoknya nih. Ibarat kata main catur, ucapan terserah ini adalah sebuah skagmat yang bikin kalian lemes. Pasti lo ngerasa serba salah kan? Gini salah, gitu salah, maju salah, mundur salah. Atau gue kasih contoh lainnya nih. Misalkan lo nanya cewek lo. Sayang, mau makan apa? Doi jawab. Hmm, terserah kamu aja. Eh, giliran udah nyampe depan resto yang lo tuju, doi ngomong. Ih, kok makan ini sih sayang? Ntar kan aku gendut. Lah, beb. Tadi kan kata kamu terserah. Terus dia jawab lagi. Hmm, yaudah deh, serah kamu aja. Nah, kejang-kejang kan? Gemes gak sih lo? So, kata terserah memang punya berbagai makna yang sulit dipahami ya. Eh, tapi gak selamanya kata terserah itu jadi kata yang konotasinya negatif ya guys. Kamu harus pinter-pinter liat-liat situasi juga. Bisa aja mungkin pas kebetulan doi lagi happy. Karena terkadang rasa senang itu bisa bikin orang jadi gelagapan. Dan gak tau mau jawab apa loh. Misalkan, contohnya lagi nih. Kamu mau ngajak dia jalan-jalan. Terus kamu tanya dia, kita mau kemana sayang? Terus dia jawab, terserah kamu, beb. Yang penting sama kamu. Nah, tuh kan? Gak percaya? Terserah. Yang kelima, kamu tau gak hari ini hari apa? Ada momen dimana yang biasanya cewek tuh suka inget sama hal-hal penting dalam hidupnya. Sebaliknya, cowok tuh suka lupa dengan momen-momen yang terjadi di dalam hidupnya. Gini loh, jangan kan tanggal jadian. Tanggal bayar kosan aja kadang-kadang lo suka lupa kan? Canda guys. Nah, jangan heran makanya kalau ada beberapa cewek yang mungkin suka ngambek gara-gara cowoknya suka lupa sama hal-hal penting tersebut. Ketika cewek nanya, Hmm, kamu tau gak hari ini hari apa? Kamu gak inget ya ini hari apa? Beuh, kalau cowok lo udah ngomong kayak gitu, mendingan lo pura-pura pingsan aja. Hmm, ide yang bagus. Ide yang bagus. Di lanjut yang ke-6, Emang ya semua cowok tuh sama aja? Waduh, waduh, waduh. Bingung gak loh gimana cara nanggepinnya? Coba. Gini ya, gue sendiri pun bingung gitu. Kalau dibilang semua cowok tuh sama aja. Padahal kan nyatanya cowok di dunia ini tuh dilahirkan dengan sifat, sikap, karakter, dan rupa yang berbeda-beda. Gimana coba masih dibilang sama? Yang ke-7, Kamu gak peka. Cewek suka gitu emang. Sering ngasih kode-kode rahasia dalam pernyataannya. Padahal apa susahnya ya ngomong langsung? Sementara para cowok dituntut buat belajar memahami kode-kode dari kalimat sakti ini. Jadi jangan kaget, kalau kalian para cowok sering ngedenger kalimat kamu gak peka dari cewek. Padahal bisa aja ya lo emang gak paham arti dari kode-kode yang dia kasih. Nah, salto-salto dah lo. Kedelapan, aku gak cemburu tuh. Guys, kalian harus ekstra hati-hati nih kalau cewek lo udah ngeluarin kalimat ini. Pilihannya dua, hidup lo atau hidup cewek yang dicemburuin itu yang bakal kena imbasnya. Tapi gak semua cewek kayak gitu ya. Kondisi cewek cemburu itu berbeda-beda. Tergantung dari tipenya juga. Jadi kalau cewek lo itu tipe orang yang emosian misalnya. Suka marah yang gak kekontrol, gede ambek alias ngambekan. Beuh! Siap-siap lo diintrogasi sampai tanduk dia keluar dari hidung. Walaupun awal-awal dia bilang kalau dia itu gak cemburu, bukan berarti lo bisa tidur dengan nyenyak ya. Tetep aja lo kena amukan. Sabar, sabar. Yang kesembilan, yaudah dan oh, have fun ya. Kata yaudah menjadi kalimat yang sering ngebuat para cowok harus berpikir keras beberapa kali buat memahami makna yaudah dari sang cewek. Contoh, misalnya lo bilang ke dia Hmm, sayang aku ke tempat temen ya. Mau main PS sama dia. Terus cewek lo jawab Oh, yaudah. Oh, have fun ya. Buat kalian para cowok, jangan pikir kata yaudah berarti doi benar-benar mengiakan kamu. Hei, kamu jangan seneng dulu. Mendingan coba deh lo pahamin lagi. Bisa aja dia cuma mau mancing kamu. Dia mau tahu apa kamu akan merespon dengan mengatakan Hei, hei, hei. Iya, makasih ya sayang. Kalau ternyata benar dia cuma mau mancing kamu, lah, makin gondok lantar doi. Mendingan kalau cewek lo ngomong gitu lo bales aja. Ish, gimana bisa have fun. Kan gak ada kamu. Yang ke sepuluh, gak usah hubungin aku dulu. Beberapa cewek kalau udah ngambek kadang emang paling susah ditebak maunya. Di saat lo bertengkar sama cewek lo terus seandainya dia mengucapkan kata-kata Kamu gak usah hubungin aku dulu. Kamu gak usah cari aku dulu ya. Nah, ngedenger kalimat tersebut cowok pasti akan berpikir kalau ini cewek bener-bener gak mau dihubungin dulu karena dia mau minta waktu untuk sendiri. Alhasil lo jadi ragu mau ngehubungin mereka dong. Padahal nih guys, gue kasih tahu mereka tuh selalu ngelirik ponselnya, HP-nya tiap detik, setiap menit, setiap jam buat ngecek apakah ada pesan ataupun miss call dari kamu atau enggak. Bentar-bentar ngintip HP bentar-bentar ngecek HP dalam hati ngegrutu. Ih, kok dia gak ngubungin gue sih? Kok dia gak cari aku? Jangan kan nelpon Whatsapp aja enggak kemana sih ini orang? Sebenarnya maksud dari kalimat gak usah hubungin aku dulu itu adalah supaya kamu meminta maaf ke dia karena dia menganggap kamu lah yang salah. Hmm, rumit ya? Dasar wanita. Kesebelas, kamu sekarang berubah. Nah, buat lo nih yang dapet kata-kata kayak gini dari cewek, lo harus lebih peka dan bisa menangkap maksud dari kata-kata tersebut. Biasanya, kalau cewek udah ngeluarin kata sakti ini, menunjukkan bahwa si cewek merindukan sosok cowoknya yang dulu atau saat pertama kali kenal. Contoh, misalkan mungkin lo tuh dulu ke dia perhatian banget gitu. Tapi sekarang jadi sedikit cuek dan jarang ngeluangin waktu buat dia. Pokoknya, intinya dia kangen dan berharap cowoknya bisa seperti dulu lagi gitu guys. So, kamu pernah dibilang gitu enggak? Guys, cewek itu memang makhluk yang unik ya. Buat kalian nih, cowok-cowok yang pernah ngalamin pengalaman kayak gitu atau ada kalimat sakti lainnya yang mungkin belum gue sebutin tadi. Silahkan share di komen ya. So, ya, segitu aja video untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih sudah menonton. Take care of yourself and each other. Bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax